kita mau buat bulut panggang ya ini jadi respetannya setengah kilo ya setengah kilogram terus kita tanak ya dengan terus kelapanya ini satu buah ya tetapi yang diambil adalah santan kepalanya doang ya atau perasan pertama dan dimasukkan ke dalam juga gula 2 sendok makan serta garam secukupnya Nah kalau mau juga boleh ditambahkan lada oke aduk pelan-pelan ya Nah setelah nanti ini kering dengan bentuknya yang bagus nanti baru kita masukkan ke dalam dandang atau kukusan ya dikukus ya ini cara tepatnya aduk-aduk nah aromanya mulai wangi untuk lebih bagusnya bisa juga dikasih pandannya atau sesuai selera kukusan atau dandang biar dia berdendang kalau mau mantap bisa kasih pewarna boleh juga kasih pandan dan lain sebagainya ya sesuai selera nah ini dan kering ya setiap diangkat dilakukan kesukupan ini dimasukkan oke ini udah dimasukin ya tadi resep koki biar mantap itu enak rasanya harus beginikan nah nanti rasanya makin mantep oke ini kita tanak sampai dia tanak sampai dia masak ya dengan api yang normal ya normal nah enggak berserah ketika sedang kita beri salam buka belum apa-apa belum datang tunggu 10 sampai 15 selesnya kita lihat nah ini udah matang ya hai 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 tanya udah matang jadi dihungkus dan dionggang sekarang proses pendinginan ini cara membungkusnya ya membungkus pulut panggang ini ya tinggal dipanggang hai hai Terima kasih. Oke, sekarang kita mau memanggang sulut panggangnya. Oke, panggangan kita melunakan dengan api sedang. Baling-baling bambu berputar. Oke, api sedang. Tunggu sampai panas dulu baru nanti kita naikkan. Makin lama, makin merah ya. Oke, kita susun ya di panggangan. Alesin minyak goreng ya, sedikit. Nah, mulai wangi. Oke, ini kulut panggangnya ya, udah matang. Oke, mantep nih. Dimakan dengan kopi. Kisipiraya. 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 Nah, langsung, ayah. Kisipiraya. selamat menikmati selamat menikmati